Intro Bimbitaku ya kembali Di sumacan tidak tenang Di padang sumur dan rata Biar aku merasa kuning Lindungi dalam bahaya Liharakan dari musuh Waktu petang Hantarkanlah Ya gembala Kekanamu Bila datang Malah sunyi Engkau Bapak Tidak Kuat Suaramu Berdu 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 Dengan Kita Aku Dekat Salam Permirsa Yang diberkati Tuhan Bertemu kembali Dalam seri Pelajaran sekolah sahabat Sebelumnya Merlaki kita berdoa Terlebih dahulu Bapak yang di sorga Di saat waktu yang baik ini Kami akan mempelajari Seri pelajaran sekolah sahabat Kiranya Biarlah kuasa kuat roh kudus Menguasai hati dan pikiran kami Sehingga boleh kami dapat mengikuti acara ini Karena dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin Pelajaran sekolah sahabat Kamis 24 Agustus 2023 Berjudul Ibadah Yang dipenuhi roh kudus Efesus 5 Ayat 18-20 Dalam Efesus 5 Ayat 18-20 Paulus membayangkan orang Kristen Berkumpul untuk beribadah Efesus 5 Ayat 18-20 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kudus Dan Berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Dalam masmur Kidung puji-pujian Dan Nyanyian rohani Bernyanyilah Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Ucaplah syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Bapak kita Apa yang Dia gambarkan tentang Apa yang mereka lakukan Dalam peribadatan itu Dalam argumen terakhirnya Dalam Efesus 5 Ayat 1-20 Paulus mendesak orang Percaya untuk berpaling Dari Penggunaan anggur Yang mematikan pikiran Dan Gantinya mengalami Bersama Kehadiran dalam kuasa roh Paulus melarang kemabukan Atau mungkin dengan kutipan Dari Amsal 23 ayat yang 31 Dalam versi bahasa Yunani Dalam perjanjian lama Menunjukkan Bahwa Dia memikirkan Perintah larangan terhadap Penggunaan alkohol Seperti yang terlihat Dalam literatur Kebijaksanaan Atau Amsal 20 Ayat yang pertama Amsal 23 Ayat 29 Sampai 35 Hal-hal jahat Yang timbul Saat mabuk Termaksud Kata-kata Yang kasar Eksplisit Secara seksual Kecerobohan Amoralitas Dan penyembahan Berhala Efesus 5 Ayat 3 Sampai 14 Hal ini Harus ditukar Dengan Penyembahan Kepada Allah Yang penuh Pertimbangan Dan diilhami roh Nasihat Paulus Untuk dipenuhi Dengan roh Adalah Kunci Kunci Yang dimodifikasi Oleh serangkaian Kata-kata Kata kerja Dalam Efesus 5 Ayat 19 Sampai 21 Berbicara Bernyanyi Dan membuat Melodi Mengucap Syukur Menyerahkan Diri Paulus disini Menerapkan Nasihat Untuk Penuh Dengan roh Efesus 5 Ayat 18 Secara Bersama-sama Membayangkan Orang-orang Percaya Berkumpul Dalam penyembahan Allah Yang diilhami Roh Kudus Yang Memupuk Persatuan Efesus 4 Dan Yang Berlawanan Dengan Egosentris Perlakuan Kapir Dan Penyembahannya Seperti tertulis Dalam Efesus 5 1 Sampai 18 Dalam Sketsa Penyembahan Kristen Mula-Mula Pujian Musik Mendominasi Telah Diperdebatkan Bahwa Gereja Lahir Dalam Nyanyian Dan Pasal ini Bersama dengan Kolose 3 Ayat yang ke-16 Memberikan Bukti Terbaik Untuk Klain Tersebut Atau kita bandingkan dengan Kisah para rasul Ayat Kisah para rasul 16 Ayat Yaakobus 5 Ayat yang ke-13 Ada unsur Unsur Horizontal Untuk Beribadah Karena Dalam Bernyanyi Anggota gereja Dalam arti Berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Efesus 5 Ayat yang ke-19 Namun Objek khusus Dari pujian Musikal Adalah Tuhan Yang mana Ditunjukkan Dalam Efesus 5 Ayat yang ke-20 Mengidentifikasi Tuhan Yesus Kristus Kita bandingkan Dengan kolisi 3 Ayat yang ke-16 Ucapan syukur Efesus 5 Ayat 20 Yang dijelaskan Secara paralel Dengan pujian Musikal Efesus 5 Ayat yang ke-19 Harus Dipersembahkan Kepada Allah Bapak Dalam nama Tuhan Kita Yesus Kristus Dalam Dalam Perasa Lagu-lagu rohani Kata Kata sifat Rohane Atau Yunani Pio Umatiko Menyoroti Peran roh Kudus Dalam penyembahan Karena Istilah tersebut Menggambarkan Lagu-lagu Yang diilhami oleh Atau Dipenuhi dengan roh Kudus Sketch sah Paulus Tentang Penyembahan Kristen Mula-mula Kemudian Menggambarkan Ketiga anggota tubuh Ketuhanan Sebagai Perserta Aktif Bagaimanakah Anda dapat menggunakan Musik Untuk meningkatkan Pengalaman Ibadah Anda sendiri Tuhan Memberkati Kita Berdoa Bapak di sorga Ibadah Yang diponehi Dengan roh Kudus Adalah sesuatu Ibadah Yang sangat baik Di hadapanmu Ya Bapak di sorga Biarlah pelajaran ini Boleh Kami rasakan Agar kiranya Ibadah-ibadah Kami Selalu Roh Kudus Menguasai hati dan pikiran kami Sehingga Membawa Hati dan rohani kami Lebih dekat kepada Tuhan Bapak di sorga Terima kasih Atas Waktu ini Karena Di dalam nama Yesus Kami telah berdoa Amin Tuhan Berdoa 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 Timbir Pemuda Lama Hati Kami Tuhan Amin 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 Tuhan Pemuda Sat Timija yang Personal